Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Polisi Malaysia memperketat pengamanan terhadap Raja dan Perdana Menteri Malaysia setelah seorang pria berkebangsaan Israel ditangkap karena membawa 6 pucuk senjata api di Kuala Lumpur Malaysia meningkatkan level keamanan di penjuru negara itu terkait penangkapan seorang warga Israel yang diduga agen Mossad Kepala Kepolisian Malaysia Raja Rudin Hussein mengatakan penangkapan pria 36 tahun itu membuat kepolisian di Raja Malaysia dalam keadaan siaga tinggi dari pengelolaan di kamar hotel tempatnya menginap polisi menyita 6 pucuk pistol yaitu 1 pucuk siksawer kemudian 2 Glocks dan 1 lagi Smith & Wison turut diamankan bersamanya 200 butir peluru 3 pistol dalam kondisi terisi peluru penuh penyelidikan kepolisian di Malaysia tidak bisa mengenyamingkan pria itu terkait dengan badan intelijen Israel Mossad mereka tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang disampaikan tersangka ini mungkin dia punya agenda lain karena sudah berada di sana sejak 12 Maret yang lalu penyelidik menemukan senjata itu dibeli menggunakan mata uang kripto penyelidik Malaysia juga meyakini pembunuh bayaran itu kemungkinan besar mempunyai kaki tangan di Malaysia dan anggota jaringan yang lebih besar lagi sebelumnya dikabarkan kementerian intelijen Iran mengatakan pasukannya telah mengidentifikasi sejumlah besar mata-mata yang terkait dengan agen mata-mata Israel Mossad di 28 negara di seluruh dunia dalam sebuah pernyataan pada Januari lalu kementerian tersebut mengumumkan apa yang mereka gambarkan sebagai operasi gabungan intelijen dan kontra intelijen terbesar terhadap organisasi spionase dan keamanan rezim Israel Kementerian Intelijen Iran menekankan bahwa dalam proyek gabungan tersebut mereka berhasil mengidentifikasi puluhan mata-mata dan elemen teroris yang berafiliasi dengan rezim Israel di 28 negara di seluruh dunia dan di tiga benua yaitu Asia, Afrika, dan Eropa Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada dari fakta-fakta kejahatan Zionis Israel telah terekspos secara gamblang dunia seakan tidak mampu menghadapinya kita semua paham bahwa Amerika Serikat menjadi baking Israel pemerintahan Amerika memegang pedang di tangan kanannya dan roti di tangan kirinya mereka membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua serta menghancurkan, membakar, dan memporak-porandakan dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya menyeka air mata tidak hanya di Palestina namun juga di Iraq, di Afganistan, dan sebelumnya di Vietnam dan di Jepang ini yang terungkap sedang kejahatan tersembunyinya terjadi dan tidak mengalami masalah karena tidak ada negara yang luput dari kejahatannya terutama di Afrika dan di Amerika Selatan Amerika bahkan dikabarkan memasok senjata kepada orang-orang Yahudi juga perusahaan-perusahaan militer Amerika dan non Amerika yang tidak hanya memasok tentara bayaran namun juga uang kepada orang-orang Yahudi itu yang terungkap sedang yang tersembunyi jauh lebih besar lagi suruh sekalian Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengunjungi kawasan tersebut bukan untuk menghentikan darah mengalir di Gaza atau untuk melakukan genjatan senjata namun dia datang untuk memberikan tekanan pada penguasa Arab pengkhianat agar menormalisasi hubungan dengan orang-orang Yahudi Arab Saudi tidak berhenti memasok minyak kepada Israel selama masa perang atau selain perang bahkan minyak mengalir ke entitas Yahudi dari Arab Saudi Uni Emirat Arab dan lain-lain ini yang terungkap sedang yang disembunyikan juga jauh lebih besar lagi namun kami ingatkan bahwa masa kejayaan dan kehancuran itu bergiliran bagikan putaran roda Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim wa tilkal aya munudawilaha bainan nasi dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka menabatkan pelajaran sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh